selamat menikmati satu pintu kebaikan setan yang ngajari satu pintu kebaikan namun dibalik itu ada bukan satu pintu kebaikan 70 pintu kebaikan bukan hanya satu saja setan buka 70 pintu kebaikan namun dibalik itu ada pintu-pintu kejelekan yang lebih banyak lagi kamu terjerumus lewat situ maka ada langkah-langkah setan kalau mau tahu lengkap apa yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim setan itu nyesatkan manusia lewat 6 langkah yaudah berikutnya lagi nanti akan tahu disini setan mau bergerak bertindak itu kayak apa ada 6 langkah setan nyesatkan manusia yang pertama setan itu ingin menjerumuskan manusia pada dosa syirik terlebih dahulu atau yang selevel dengan syirik yaitu kekafiran ini dulu kalau setan sudah menjerumuskan orang pada syirik dia sudah berhasil derajatnya jadi naik jadi tinggi dia ibarat kita itu jadi seorang panglima ya karena sudah berhasil untuk yang pertama nah ini kalau tidak berhasil maka langkah setan yang kedua kata Ibn Al-Qayyim setan itu arahkan pada perbuatan yang tidak ada tuntunan amalan yang tidak ada tuntunan alias bid'ah diajak untuk berbuat bid'ah ini belum dosa besar nih kenapa bid'ah dulu karena kalau diajak pada bid'ah semua menganggap itu baik maka dihiasi oleh setan juga wah ini amalan ini kan baik sudah lah kamu amalkan ini saja padahal tidak ada tuntunan nah kalau yang kedua ini tidak berhasil setan ajak lagi manusia untuk melakukan dosa besar seperti langkah yang ketiga Al-Kabair diserang untuk melakukan dosa besar yang keempat kalau dosa besar tidak mampu lagi setan tidak berhasil setan mengajak untuk berbuat dosa kecil namun ingat dosa kecil ini malah bisa bertambah derajatnya jadi dosa besar ketiga kapan ada beberapa sebab yang pertama itu dosa kecil bisa jadi dosa besar karena dilakukan terus menerus yang kedua karena menganggap remeh yang ketiga dilakukan oleh seorang tokoh yang nanti bisa dicontoh oleh lainnya maka taruhlah disini awalnya setan itu goda dulu supaya bersisa ini dekat si perempuan nah ini setan lagi mainkan dosa kecil dulu masalahnya kalau bersisa yang berbuat dan ini orang lain itu tahu orang lain akan niru nanti karena dia ini orang berpengaruh sebenarnya hal ibadah orang-orang sudah tahu dia rohib maka dengan tiga alasan tadi dosa kecil bisa naik derajat jadi dosa besar yang pertama tadi apa dilakukan terus menerus yang kedua dianggap remeh yang ketiga dilakukan oleh orang yang berpengaruh yang lain akhirnya nyontoh kemudian yang kelima nah sekarang dosa kecil setan tidak mampu maka langkah kelima dia tempuh yaitu setan akan mengajak pada hal-hal yang tidak bermanfaat waktunya sia-sia pada hal-hal yang tidak bermanfaat baru yang keenam setan akhirnya itu akan mengajak pada kalau ini tidak berhasil yang kelima lagi setan akan ajak pada amalan yang kurang afdal padahal masih ada amalan yang lebih afdal dia ajak pada amalan yang kurang afdal sudah kami sibukkan dengan ini padahal ada lagi yang lebih afdal dari itu contoh misalnya kita bandingkan yang kurang afdal dengan yang afdal nuntut ilmu itu lebih afdal daripada melakukan ibadah sunnah seperti perkataan dari imam syafi'i imam syafi'i rahimahullah mengatakan menuntut ilmu itu lebih afdal daripada ibadah sunnah kenapa lebih afdal karena kalau nuntut ilmu manfaatnya untuk dirinya dan untuk orang lain sedangkan kalau ibadah nafila ibadah sunnah manfaatnya untuk dirinya saja nah maka kadang setan itu sibukkan seorang itu sudah lah ibadah saja kamu ibadah saja gak usah ngaji gak usah kamu waktu habis untuk telapun ilmu sudah lah sibukkan diri dengan ibadah setan ngajak pada yang kurang afdal walaupun itu baik juga dan tinggalkan yang lebih afdal untuk nuntut ilmu itu contohnya itu contohnya terima kasih